Tertai kami Tuhan, engkau berkati hambamu Koyosua yang akan mengajari kami yang inti Tuhan, juga engkau berkati setiap kami yang mendengarkan setiap pengajaran Tuhan, milah setiap pengajaran yang disampaikan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi ditanam dalam kehidupan kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Jadi ini kami serahkan ke dalam tanganmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, thank you. Hari ini kita masih membahas tentang luka batin ya. Kita akan membahas lebih dalam, supaya step by step-nya kita bisa belajar ya. Kenapa ini penting? Karena memang untuk berobat jalan ya. Sebelum kita melayani, kita harus sembuh dulu. Oke, nanti kalau internetnya jelek, tolong langsung di handle ya Rika. Iya kok. Mungkin ada pertanyaan tentang luka batin selama mengikuti pelajaran ini. Anda bingung atau ada sesuatu? Ini saya nggak akan jelasin lagi ya, sampai di sini udah ngerti kemarin. Sumber luka batin sudah, alam bawah sadar juga udah. Ini sudah. Kemarin kita di prinsip pertama melepaskan H ya. Kita akan masuk lebih dalam. Kenapa sih harus melepaskan H gitu? Nah, kita kemarin sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Boleh? Sampai di sini. Sistematisnya ya, saya berharap Anda mengikuti progresnya. Kalau bingung, silakan ditanyakan. Jadi kemarin kita sampai sini. Di kotak yang tengah, yang warna kuning ini, warna oranye. Kalau orang belum lahir baru, maka sulit sekali untuk bisa lepas dari dirinya ya. Karena segala sesuatu masih dirinya, dirinya, dirinya. Sedangkan orang yang lahir baru, dia tahu bahwa dia itu bukan apa-apa. Dia dikasihi sedemikian ya. Kemarin saya udah jelaskan bagaimana kasih Kristus itu memampukan kita punya nilai yang tetap. Kita berubah jadi miskin, atau kita naik jadi kaya. Nilai kita tetap berdasarkan nilai yang diberikan Kristus ya. Nah, di situ kita bisa melepaskan hak anak panah yang di atas itu ya. Menurut saya pribadi, orang yang belum mengerti bagaimana kuasa pengorbanan darah Yesus, dia nggak akan bisa melepaskan hak. Dirinya akan selalu mencari nilai, akan selalu minta penghargaan, minta validasi, minta dirinya itu menjadi bernilai. Padahal sudah ada pengorbanan di kayu salib. Nilai yang sejati buat diri kita. Jadi melepaskan hak hanya bisa dilakukan oleh orang yang sadar bahwa dirinya sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus. Kemudian, kenapa melepaskan hak ini? Nah, ini kita belajar nih prinsipnya. Ini pelajaran yang nggak enak, saudara. Makanya saya harus ulang-ulang. Nggak enak buat daging kita. Sama, buat daging saya juga. Akan ada waktunya setelah mengajar, saya akan praktek. Kita nggak akan tahu pisau ini di asa terus, di asa terus. Udah tajam apa belum? Nggak akan tahu. Sampai pada waktunya pisau ini dipakit untuk mengiris. Mengiris itu kan gesekan ya. Pedang bermata dua. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya ya. Jadi, apa yang kita pelajari? Biasanya itu nggak lama Tuhan akan langsung dites. Wah, ini pisaunya udah tajam belum? Ini Joshua udah tajam belum? Oleh sebab itu, belajar melepas hak itu penting sekali. Terus-terusan ingatkan dirimu ya. Melepas hak, melepas hak. Karena pengajaran Tuhan Yesus kepada setiap muridnya. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Ini berbicara melepas hak ya. Salib berbicara alat kematian. Bukan pelayanan yang enak ya. Teman-teman yang sudah mengambil komitmen untuk sekolah di Besom. Buat para pendengar YouTube juga ya. Pelayanan itu berbicara mematikan diri kita. Makin lama makin mati, makin mati. Tapi roh kita membesar di dalam sini. Nah, melepas hak ini membuat itu mempercepat. Seandainya perjalanan hidup Anda langsung mengerti apa maunya Tuhan, lepaskan semua hak itu perjalananmu lebih cepat. Nggak seperti bangsa Israel. 40 tahun berputar-putar ya. Kita lihat sebelah kiri ada melepas hak. Sebelah kanan masih penuh dengan ego ya. Jadi musuhnya dari melepas hak itu penuh dengan ego. Kalau orang melepas hak, itu sebenarnya dia mengizinkan Yesus menjadi Tuhan. Nah, kalau yang masih penuh dengan ego, dia mempertahankan diri untuk berkuasa. Orang yang tidak mau melepas hak itu, sebenarnya dengan kata lainnya, kalau dia orang percaya, dia masih tidak menyerahkan kursi kepemimpinannya kepada Tuhan. dia masih pegang dirinya. Nah, ini yang pertama kali yang harus kita lawan. Ini yang paling sulit. Nggak. Ini aku. Ini keputusanku. Ini keinginanku. Saya bisa katakan mungkin 70-80% orang Kristen seperti ini. Tuhan itu dianggap hanya sebagai penolong. Tidak menjadi Tuhan. Pada waktu kesusahan, selama hidupnya mengambil keputusan, mengambil keputusan sendiri. Tidak pernah tanya Tuhan. Tapi begitu susah, baru tanya Tuhan. Begitu susah, kita jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ini kan curangnya manusia ya. Begitu keadaan enak, keadaan nyaman, kita yang jadi Tuhan. Yang harus kita garis bawah ya. Melepas hak itu artinya mengizinkan Yesus menjadi Tuhan. Yang kedua, melepas hak itu tidak memberi kekuatan kepada pengejaran akan berhala. Sedangkan orang yang penuh dengan ego, tidak melepas hak itu memberi kekuatan mengejar berhala. Kita lihat ini ya. Orang yang penuh dengan ego, yang tengah ini ya, di atas foto saya ini, yang merasa tidak berharga, tidak bernilai dan kosong. Orang yang penuh dengan ego, ini dia memberi makanan kepada berhala-berhalanya. Kuasanya makin kepingin berkuasa, makin kepingin mengontrol, makin kepingin merasa nyaman, merasa diterima. Tapi begitu kita sudah lahir baru, kuasa berubah menjadi Kristus yang berkuasa. Kontrol menjadi beriman, menyerahkan semuanya ke Tuhan. Ini progresif, saudara. Dan kapan ini terjadi? Menurut saya pribadi, inilah metanoia. Pertobatan itu kan dibilang sebagai metanoia. Berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu. Ketika Anda melepas hak, ini mempercepat. Berhala kuasa hilang, berhala kontrol hilang. Tapi ini progresif. Apakah saya setelah mengajar seperti ini, berhala kuasa saya, berhala kontrol, empat berhala ini tiba-tiba hilang secara sempurna dalam diri saya? Enggak. Kita yang harus bertanggung jawab membuang itu. Bekerja berjalan dengan roh kudus itu bekerja sama dengan kita. Bukan Anda datang ke dukun tiba-tiba simsalabim. Enggak. Metanoia itu respon kita. Jadi melepas hak itu penting. Melepas hak itu mematikan daging dan segala ikatannya. Pasti. Sedangkan orang yang masih penuh dengan ego, dia tidak akan melepas haknya. Karena keinginan hatinya, keinginan daging itu yang membuat daging makin besar. Orang yang melepas hak, pusat dari kehidupan adalah menyenangkan Tuhan. Nah ini, Anda nanti dalam pelayanan Anda, Anda bisa lihat mana orang Kristen yang sungguh-sungguh yang sudah belajar prinsip melepas hak dengan yang belum. Di sini teman-teman di Besom ada lima orang ini ya. Ada lima orang, ada Naomi, ada yang lainnya. Makin Anda kenal teman-teman Anda satu sama lain, Anda nanti akan bisa lihat mana orang yang sudah ada di sisi sebelah kiri, yaitu orang-orang yang sudah melepas hak, mana yang masih di kanan. Udah lahir baru, udah percaya, tapi masih dalam proses untuk melepaskan hak itu. Siapa yang menjadi pusat kehidupanmu? Menyenangkan Tuhan? Atau pusat hidup adalah kesenanganku? Sebenarnya saya mau kasih tahu, berhala orang Kristen zaman sekarang itu adalah hati yang senang. Wah, ini nih. Jadi kembali lagi, ini tipuan setan. Selama hati saya senang, wah ini berhala penerimaan, berhala kenyamanan ya. Selama hati saya senang, halalkan segala cara. Wah itu nggak peduli, Tuhan senang apa nggak, nggak peduli. Nah ini akan selamanya akan jadi apa namanya, bayi-bayi rohani. Beragama, percaya kepada Tuhan Yesus. Intinya adalah dirinya, 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 dirinya. Ketika diperhadapkan kepada penyangkalan diri, nggak mau. Dia akan muter-mutar terus di situ. Oke, orang yang melepas hak, luka batinnya akan melemah. Karena fokusnya Tuhan. Tapi orang yang fokusnya kepada diri sendiri, maka luka batinnya itu akan tambah lebih besar, tambah lebih besar, tambah lebih besar. Senjatanya apa? Mengasihi diri sendiri. Makanya kenapa melepas hak ini penting, saudara? Kenapa banyak sekali ayat tentang melepas hak? Karena prinsipnya ini, saya berharap, teman-teman, bukan cuma menguasai ini. Bukan cuma mengisi pikiran anda, kognitif anda dengan ini. Tapi lakukan. Lakukan, lakukan. Anda lihat nanti. Ketika fokus hidupmu adalah Tuhan, melepas segala hakmu, dan memberikan kepada Tuhan. Tuhan, biar engkau yang disenangkan. Biar engkau yang dituruti, bukan diriku. Itu dengan sendirinya. Luka batin anda itu nggak kerasa lagi. Karena it's all about him. Ini semuanya adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri saya. Wah, saya saksi hidup, saudara saya bisa bercerita banyak panjang lebar. Bagaimana luka batin ini tiba-tiba hilang. Dengan cara melepas hak, fokus saya digantikan kepada menyenangkan hati Tuhan. Luka batin menjadi parah pada orang super egois. Anda pernah lihat orang yang dari pertama ketemu sampai akhir ketemu itu berbicara tentang dirinya, dirinya, dirinya sendiri. Wah, dia kalau cerita tentang luka batinnya itu ya, kalau cerita itu bisa mendramatisir ya. Karena memang itu yang terjadi dalam dirinya. Lukanya begitu parah. Kenapa lukanya begitu parah? Karena sentral dari hidupnya adalah dirinya sendiri. Maka kalau sentral hidupnya adalah dirinya sendiri, kejadian yang baik, biasanya dia blow up. Wah, aku tadi habis dikasih makanan sama ini nih. Tapi begitu kejadian yang jelek, dia akan blow up juga. Pusatnya adalah dirinya sendiri. Nah, orang yang kayak begini, orang yang paling malang di dunia ini, tidak pernah stabil. Karena pusatnya adalah dirinya sendiri, maka dia akan ditentukan dengan kejadian yang ada di sekitarnya. Nah, beda dengan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang melepas haknya. Kejadian enak, kejadian nggak enak, dia tetap stabil. Nah, yang terakhir. Melepas hak adalah penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, saya nggak bisa menemukan kata-kata lainnya. Tuhan bilang, kamu melihat pohon, lihat dari buah-buahnya. Saya berikan satu prinsip. Kalau Anda bisa melihat, ada teman-temanmu, ada hamba Tuhan yang sudah tua, yang masih muda, dan dia melepaskan hak. Kan bisa kelihatan ya, mana orang yang melepaskan hak, mana orang yang masih mengejar haknya. Nah, orang-orang yang melepas hak ini, saya bisa katakan, orang ini benar-benar penyembah sejati. Sedangkan menuntut hak, memperlihatkan diri sendiri yang dilayani. Ibrani 11 ayat 6 berkata, barang siapa mau berpaling kepada Tuhan, barang siapa ingin mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Satu-satunya cara untuk menyenangkan hati Tuhannya. Bukan rajin ke gereja, bukan belajar firman Tuhan, tapi dikatakan dengan percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya sama Tuhan, nggak mungkin melepas haknya. Dan melepas hak adalah penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa, saudara, pada intinya bukan hanya pikiran Anda yang diisi dengan firman Tuhan, bukan hanya diisi dengan pengetahuan perjanjian lama, perjanjian baru, tapi ada sesuatu terjadi dalam jiwa Anda. Semakin Anda mau melepas hak, melepas hak, melepas hak. Apa sih dari tadi kok bicara melepas hak? Apa sih melepas hak itu artinya apa sih? Ketika ada pilihan, ada dua pilihan. Anda mau yang A, tapi sepertinya Tuhan mau yang B. Mana yang kau pilih? Anda pilih yang A atau Anda pilih yang B? Kehidupan kita sehari-hari mengalami ini, saudara. Pasangan hidup. Kita milih. Anda mau pilih diri Anda sendiri, hak Anda sendiri. Ya, hakmu memang milih yang ganteng, yang cakep, yang tajir. Tapi Anda mau pilih yang kedua, yang Tuhan pilihkan, orangnya sederhana. Tapi takut akan Tuhan banget. Nah, apakah Anda melepas hak dan memilih apa yang menjadi pilihan Tuhan? Saudara, saya tiba-tiba teringat Catherine Kuhlman. Siapa yang tahu Catherine Kuhlman? Tahu. Tahu ya? Ini adalah jenderalnya Tuhan ya, perempuannya. Udah meninggal puluhan tahun yang lalu. Rahasia dia bisa sangat peka, sangat dekat sama Tuhan itu adalah dia melepas hak sampai di titik ekstrim. Saya belajar otobiografi dari anak-anak Tuhan, jenderal-jenderal Tuhan. Ketika dia milih baju, dia mau beli baju, dia tanya sama Rauh Kudus. Rauh Kudus mau warna kuning atau warna yang lain. Soalnya awal saya membaca kisah ini, saya, wow, ini ekstrim banget nih. Apaan sih ini kayak begini? Tapi tiba-tiba Rauh Kudus menganulir. Anakku tahu nggak? Dalam hal sepele, dia berikan haknya kepadaku dan itu sangat menyukakan hatiku. Wah, saudara, waktu saya mengerti itu, saya merinding, saudara-saudara, saya lihat, wow. Ini benar-benar suatu manusia yang luar biasa, haknya itu setiap hari tidak ada. Makanya Paulus berkata, dia adalah tawanan roh. Makin Anda mendekat sama Tuhan, makin Anda memberikan hak Anda kepada Tuhan, Anda lihat di situ. Kuasa yang Tuhan berikan kepada Anda lebih besar, lebih besar, semakin besar. Kenapa? Hati Tuhan disukakan. Anda percuma baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap saat, tapi Anda masih memegang hak Anda. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Amin. Amin. Dan melepas hak yang Tuhan inginkan. Oke, sekarang kita belajar prinsip kedua. Dalam luka batin itu, melepas hak mempercepat kesembuhan. Prinsip yang kedua, menerima dan mengampuni. Ini bagian dari melepas hak sebenarnya. Anda tidak akan mungkin bisa menerima dan mengampuni setiap kejadian yang terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak melepas hak, di titik ini, saudara, di titik ini, seringkali luka batin itu terjadi. Karena Anda tidak bisa menerima dan Anda tidak bisa mengampuni peristiwa apapun yang terjadi. Jadi tidak peduli sebenarnya peristiwa yang terjadi. Peristiwa kecil pun dalam hidup Anda, tapi kalau itu bertentangan dengan kemauan Anda, dan Anda tidak punya prinsip kedua ini, maka peristiwa yang kecil itu bisa jadi sakit hati. Sakit hati menjadi luka batin. Jadi sebenarnya, cerdas emosi, dewasa emosional, di dalamnya ada belajar bagaimana memulihkan luka batin. Pusatnya itu sebenarnya yang berproses, yang berubah adalah diri kita sendiri. Bukannya kita membangun benteng, eh, lu jangan nyakitin gue ya, eh, orang tua, lu jangan nyakitin gue ya, eh, pacar, eh, bini, lu jangan nyakitin gue ya. Bukan. Yang diubah adalah diri kita sendiri, diri kita, diri kita sendiri. Orang lain mau berubah atau kagak berubah, terserah. Kita tidak bisa mengontrol respon orang atau kejadian di sekitar kita. Tiba-tiba orang tua kita meninggal. Apakah engkau bisa menerima dan mengampuni siapapun yang bagimu penyebabnya? Mengampuni itu bukan untuk orang lain, tapi kesehatan diri sendiri. Dalam mengampuni itu, Anda belajar untuk toleransi dengan kesalahan orang. Dan mengampuni diri sendiri juga. Orang yang makin kuat dengan keakuannya, itu begitu melihat orang lain salah. Wah, penghakimannya itu besar banget. Puji Tuhan ya, saya mengalami semua ini, supaya ternyata ketika saya menang, saya bisa mengajar. Wah, dulu saya perfeksionis abis, saudara. Ya sudah perfeksionis abis, egocentrisnya mentok. Karena orang terluka. Orang terluka selalu biasanya jadi egocentris. Mengasihani diri sendiri. Dan ketika orang lain berbuat salah dengan saya, waduh, saya bisa berlaku sebagai hakim yang adil. Saya bisa berlaku seperti itu. Menghakimi, menjelaskan, ini kesalahanmu begini, begini, begini. Sebenarnya, saya sedang membuat diri saya itu lebih boprok lagi. Bukan itu caranya. Makanya, kisah perumpamaan tentang pengampunan ya. Ada orang yang berutang 10 ribu talenta. Diampuni. 10 ribu talenta itu gede banget, sampai mati, nggak akan bisa utang itu dilunasi. Ternyata sama raja, diampuni. Eh, ada orang lain yang berutang sama si yang berutang 10 ribu talenta. Utangnya cuma sedikit, katanya. Itu dicekek, katanya. Rajanya pun marah. Makanya Tuhan bilang, kamu itu sudah diampuni, maka kamu harus mengampuni. Nah, perkataan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya sadar bahwa saya ini orang yang berdosanya, minta ampun, dan sudah diampuni. Ketika saya insyaf, ketika saya mengerti ini, itu membuat saya gampang mengampuni. Kalau dulu, saya susah mengampuni. Eh, sakit hati ini. Sakit. Nggak bisa segampang itu mengampuni. Nggak bisa. Tapi begitu saya mengerti, saya sudah diampuni. Waduh, saudara. Mengampuni itu jadi gaya hidup, saudara. Ya, oke. Eh, punya salah ya? Ya udah, oke. Kadang masih terpancing untuk menghakimi lagi. Tapi Rauh Kudus terus mengingatkan. Ampuni, ampuni, ampuni. Orang lain yang bersalah kepada kita, sebenarnya itu kalau kita bisa gaya hidup sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Eh, ya udah, kebaskan debu ya. Kamu nggak bersalah sama aku, tapi kamu bersalah kepada Tuhanku. Wah, hidup yang seperti itu enak, saudara. Enak, beneran. Hidup yang melepaskan hak. Dan Tuhan Yesus sendiri mengampuni sampai titik taraf yang paling parah. Paling tinggi taraf pengampunannya. Dia bukan cuma Tuhan yang cuma sekedar ngomong. Asal bunyi, asal ngomong. Dia sendiri pun mengampuni. Di kayu salib. Anda bisa bayangkan nggak sih? Anda itu lagi disalibkan, disesah. Punggungnya itu udah nggak berupa punggung, saudara. Dan sebenarnya ini rusuknya juga penuh luka. Dari cambukan-cambukan. Sudah penuh dengan darah. Tiap tarikan nafas, dia sakit. Tergantung di kayu salib itu sakit sekali, saudara. Mau nafas juga sakit, saudara. Dan di depan mata dia ada prajurit-prajurit yang menghina dia. Sudah dia itu kesakitan. Disalibkan. Di depan matanya prajurit-prajurit yang menghina dia. Dan ketika dia mau mencari muridnya, hanya ada Yohanes dengan mamanya di sana. Mana murid yang lain? Amburadul. Ketakutan. Yang satu menyangkali dia. Yang satu bunuh diri. Yudas Iskariot. Anda bisa bayangkan ya. Yesus itu orang yang mindful. Dia adalah Tuhan dan dia juga manusia. Dan dia itu mindful itu apa ya? Orang yang penuh dengan pemikiran ya. Tidak pernah ada satu detik pun itu terlewat dalam hatinya. Bukan orang yang sembrono ya. Jadi benar-benar dia itu melankolisnya ada. Sisi positifnya melankolis itu ada. Makanya dia dikatakan, dia mengerti segala penderitaan kita. Anda bisa bayangkan. Ditinggalkan murid-muridnya. Dibenci oleh orang-orang di depannya. Dan dia katakan, Ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Soalnya tiap kali saya menjelaskan ini, kayak mau nangis. Tuhan, Engkau itu dasyat. Yesus, tidak ada pribadi yang lebih mengasihi kita daripada dia. Dan dia contohkan mengampuni itu. Dia ada di atas kayu salib itu termasuk untuk menembus dosamu dan dosa sayang. Wow. Ini Tuhan kita ya. Luar biasa. Makanya Anda tahu ya. Anda tidak akan menemukan di dalam agama lain, ada hubungan yang seperti anak dengan Bapak. Kita itu bisa menyembah. Kita bisa menyembah, meneteskan air mata, dan bilang, Tuhan, Engkau itu dasyat, Tuhan. Engkau sang penebus. Engkau banyak sekali ya perbuatan yang dia lakukan. Sedangkan di dalam kepercayaan yang lain. Tidak ada ini, Saudara. Sampai hari ini pun. Bahkan orang-orang Yahudi. Tidak ada bagian ininya. Tuhan mengambil tempat kita untuk dihukum. Tidak ada di dalam agama lain. Makanya ketika mereka pengikut agama lain membawa persembahan, ya sudah. Itu perbuatan dari diri mereka kepada Tuhan. Tidak ada perbuatan dari Tuhan kepada manusia. Sehingga kita bisa berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita ini biji matanya dia. Kita ini segala hal yang sudah ditulis dalam Alkitab. Karena ini, Yesus mati buat kita. Inilah istimewanya kita, Saudara. Inilah harga saya dan Anda. Makanya agama lain bingung dengan kita. Apa sih? Nah, begitu mereka mengerti apa yang Yesus lakukan. Banyak orang menjadi Kristen gara-gara ini. Itulah tugas kita. Bersaksi apa yang Yesus lakukan. Bukan dengan paksaan tentunya. Nah, kita belajar. Ini seru banget, Saudara. Saya mohon Anda benar-benar konsentrasi di sini. Kita belajar dari Yusuf. Ini adalah tokoh yang saya kagumi. Yusuf bin Yaakub. Tahu ya semuanya ya? Tahu ceritanya? Tahu. Oke. Kita lihat ada dua anak panah. Dua anak panah pengukur. Sebelah kiri ini ya. Ke atas itu, kesehatan jiwa Yusuf. Tulisannya kebaca semua kan ya? Kebaca. Ya, kebaca. Oke. Yang kiri itu, kesehatan jiwa Yusuf. Makin atas berarti kesehatannya bagus. Makin bawah berarti dia lagi down. Nah, yang kanan bawah, anak panah kanan bawah itu proses hidupnya Yusuf. Oke. Kita lihat sekarang. Dimulai dari lingkaran hijau yang pertama paling kiri. Itu ada di atas tuh. Oh, artinya Yusuf dalam keadaan baik ya. Di umur 17 tahun, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari papanya. Dan mendapat mimpi. Coba baca kejadian 37, eh 2-11. Yang suaranya kenceng. Yuk cepat. Kejadian 37, ayat 2-11. Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-2 sampai yang ke-11. Inilah riwayat keturunan Yaakub. Yusuf, tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Jilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyiapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandung. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengeliling dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, Maka ia ditegor oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Oke, thank you. Jadi dia itu anak emas ya. Dikasihi oleh Yaakub. Karena lahir kira-kira di usia Yaakub yang ke-91 tahun. Jadi anak terakhir ya. Setelah itu ada Benyamin ya. Nah, pada saat itu umurnya 70 tahun. Dia anak kesayangan, dibikin jubah, dan dia mendapat mimpi. Nah, seharusnya Yusuf ini tahu bahwa kakak-kakaknya nggak suka sama dia. Tapi kok ya diceritakan aja mimpinya. Betul nggak? Saya minta kita mendramatisir, kita membayangkan peristiwa ini ya. Jangan ada yang terlewat ya, teman-teman ya. Oke, kondisinya dia ada di atas nih. Jadi anak kesayangan itu bagaimana sih? Jadi anak kesayangan dari orang kaya. Yaakub ini kayanya minta ampun ya. Dibikinin jubah yang maha indah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya ya. Anda lihat ada anak panah warna hitam yang tertolak ya. Nah, lihat lingkarannya. Jubahnya direbut, dan dia dilempar ke sumur. Ini yang terjadi sama Yusuf. Jubahnya direbut. Kenapa jubahnya direbut? Saya tulis di sini. Karena ini adalah status dia. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Jubah yang maha indah, kemanapun dipakai. Anda bisa bayangkan umur 17 tahun dan masih polos ya. Tapi dikatakan sebelumnya ya, ayat itu. Dia sering menceritakan kesalahan-kesalahan kakaknya kepada papanya. Jadi kayak, gimana ya Yusuf ini? Seharusnya dia tahu kan kayak gitu. Ya, mimpinya nggak usah diceritakan seharusnya ke kakak-kakaknya. Tapi ya, kita nggak tahu. Nah, kenapa saya ceritakan? Setiap informasi di sini dari peristiwa ini, saya akan ceritakan kepada teman-teman semua. Nanti kita sama-sama ambil kesimpulannya. Yusuf ini seorang yang kayak gimana? Nah, di sini nih, luka batin yang pertama ada di lingkaran yang putih kemerahan ya. Jubahnya direbut. Udah gitu dilempar ke sumur. Saudara, coba bayangkan. Saya pernah lihat film. Saya gede ini di sini ya. Biar kita fokus di sebelah kiri saya dulu. Saya pernah lihat film bagaimana Yusuf mengalami proses ini. Jubahnya itu direbut dengan paksa. Ini kakak-kakaknya yang melakukannya, saudara. Anda bisa bayangkan kalau kakak-kakakmu ada 10 orang. Tiba-tiba bajumu dibuka ya. Dan Anda dilemparkan ke sumur. Di film yang saya lihat itu, Yusuf itu menangis-menangis, mengerang ya. Menangis benar-benar nangis. Apa yang kalian lakukan? Kalian itu kakak-kakakku. Bahkan dikatakan sebenarnya Yusuf itu mau dibunuh. Jadi bayangkan. Bukan Yusuf, yuk lepasin jubahmu. Enggak. Saudara, benar-benar ditarik. Mereka kayak mau dihakimi. Anak yang tadinya kesayangan tiba-tiba mengalami perlakuan ini. Apa yang terjadi dalam Yusuf? Panah warna hitam. Panah warna hitam ini ya. Tertolak. Anda bisa bayangkan. Anak kesayangan tiba-tiba tertolak. Cukup sampai di situ, saudara. Ya, mana nih anak panahnya? Nah, ini anak panah yang berikutnya. Dia mengalami kehilangan. Lingkaran di sebelah saya ini, dia ternyata dijual kepada orang Ismail, dijual sebagai buddha kepotifar. Coba bayangkan. Dia ada di dalam sumur, itu ada waktu untuk menjadi pahit. Tuhan, kenapa kakak-kakakku menjual aku? Mereka mau membunuh aku. Selama di dalam sumur, Yusuf itu teriak-teriak. Kakak, kakak, tolong. Kenapa kakak kok jahat? Nah, supaya Afdol kita baca ayatnya ya. Kejadian 37, 18-29. Yuk, cepat dibacakan. Kejadian pasal 37, ayat yang ke-18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Ya. Lanjut ke ayat 28. Ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual... Tadi dibaca sampai ayat berapa ya? 18-29 ya. Tolong bacain semua. Oh, ya. Ayat yang ke-20. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buah setelah menerekamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah mereka kepada suatu kafilah orang Ismail, datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya, mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu, ketika ada saudagar-saudagar median lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Amin. Amin. Teman-teman, kita lihat ya. Sudah dilemparkan ke sumur, dibawa naik. Dibawa naik, dikira dibebasin ya Yusuf ya. Ternyata dijual kepada orang Ismail. Ini bukan kawan. Orang Ismail itu seringkali menjadi lawan. Dijual kepada lawan. Bayangkan beberapa waktu yang lalu, dia anak kesayangan dari orang yang terkaya. Tiba-tiba dia harus menerima nasib menjadi budak. Dan Anda lihat ya, ada dua saudaranya yang membantu dia. Yang pertama Ruben. Ini kakak yang paling tertua. Anak dari Yaakob yang paling tua. Dia bilang, jangan dipunuh. Menurut saya ini campur tangan Tuhan. Inilah Tuhannya. Dan yang kedua adalah Yehuda. Yehuda bilang, udah dijual aja. Saudara, saya mau Anda lihat. Menjadi Yusuf saat itu, bahkan mendengarkan kata-kata dari kedua kakaknya yang berusaha menolong dia, itu pasti pahit. Anda bayangkan Anda jadi Yusuf. Tuhan, Engkau di mana, Tuhan? Ini kakak-kakakku. Menghianati aku. Ada rasa terlalu ada. Jual sebagai kepotifar. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kalau putus-putus, tolong dikasih tahu ya. Jadi, coba kita lihat ya. Kita ini lagi membedah proses luka batin dan kita belajar bagaimana menang atas itu. Yusuf pada saat itu, bahkan tidak bisa melihat pertolongan dari dua orang kakaknya. Kalau kita, enak. Kita cuma pembaca, kita bisa melihat bahwa kakaknya Ruben dan Yehuda berusaha menolong dia. Coba teman-teman lihat. Yang pertama, Ruben menggagalkan kasus pembunuhan. Pasti dari Tuhan. Dan yang kedua, kakaknya Yehuda. Ini sebenarnya adalah rencana Tuhan terjadi. Bagaimana cara Yusuf dari seorang Israel bisa menjadi orang nomor dua di Mesir? Ini loh, melalui ide. Saya percaya ini dari roh kudus berkata-kata lewat Yehuda. Nah, pelajarannya apa? Kalau engkau nggak pintar menyikapi apa hal yang terjadi dalam kehidupanmu, maka hal yang baik pun bisa engkau maknai itu sebagai hal yang buruk. Dan muncul luka batin. Amin? Bagi Yusuf saat itu, dia nggak bisa mengerti dan nggak bisa melihat. Ini yang lucu ya. Dia dapat mimpi apa yang akan terjadi. Jadi mimpinya Yusuf itu adalah mimpinya Yusuf itu di lingkaran yang hijau ini. Pada saat usia 30 tahun, 13 tahun kemudian, dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Nah, tapi di Alkitab tidak dicatat proses demi proses yang harus dilalui Yusuf. Benar ya? Seandainya kalau Yusuf dikasih tahu sama Tuhan, Suf, kamu nanti akan ngalamin gini-gini-gini, Suf. Itu enak. Tapi justru itulah Tuhan kita ya. Dia punya cara yang pas untuk mengubahkan, untuk membuat seorang Yusuf ini jadi indah. Kalau Yusuf tidak mengalami ini semua, dia tidak akan menjadi orang yang ekselen di usia 30 tahun ketika menjadi orang nomor dua di Mesir. Dan proses ini terjadi selama 13 tahun. Ini bukan proses yang gampang. Kalau Yusuf tidak bisa keluar jadi pemenang, dia akan keluar menjadi orang yang pecundang berat, Saudara. Bukankah kehidupan kita juga sering ngalamin ini? Tapi kita selalu lihat sisi negatifnya. Makanya kita belajar dari Yusuf ini. Luar biasa. Lanjut ya. Sudah dibuang ya. Sudah dibuang, dijual dengan 20 keping uang perak. Dia itu ada di tempat pelelangan budak ya. Di tempat pelelangan budak itu benar-benar malunya minta ampun, Saudara. Anda bisa bayangkan, itu cukup untuk merusakkan harga dirinya. Cukup untuk membuat dia jadi manusia yang paling terluka. Singkat banget kisahnya dia dari atas tiba-tiba turun ke bawah. Nah, nggak cukup cuma itu. Singkat cerita ya. Dari proses dia dijual sebagai budak, inilah jalan masuk dia kepada Piraun. Melalui Potiphar. Kalau Anda lihat Tuhan ada dibalik segala sesuatunya, Saudara. Jadi hari ini saya mau katakan, kalau engkau mengalami hal yang nggak enak, itu belum selesai. Lakukan yang terbaik. Dan ingat, kalau kita ini melepaskan hak, Tuhan itu ada dibalik segala sesuatu. Katakan amin. Nah, kemudian, singkat cerita, dia ada di Potiphar. Kepala pengawal Piraun. Dia pekerja. Teman-teman tahu pasti ya, apa yang terjadi ya? Yusuf dibujuk untuk bertindak seks. Karena dikatakan, Saudara, Yusuf ini teramat ganteng. Gantengnya minta ampun. Ganteng, dia berhikmat. Anda bisa bayangkan orang dipimpin Tuhan itu, karismanya itu dobel, Saudara. Nah, sehingga, dan istri Potiphar ini, ini cantiknya minta ampun, Saudara. Wah, cantiknya minta ampun. Nah, ketika saya belajar tentang Yusuf ini, saya search. Ada dua kisah yang berbeda. Yang satu, yang kita pelajari ini, yang sesuai kisah Alkitab. Dan saya dapatkan dari kisah yang lain, dari agama yang lain. Itu Yusuf tergoda. Yusuf tergoda terhadap istri Potiphar, tapi kemudian ada yang mengingatkan dia untuk tidak jatuh. Nah, ini berbeda dengan Alkitab kita. Otomatis kita percaya tanpa ragu isi Alkitab kita. bahwa Yusuf ini diuji setiap hari, diuji setiap hari. Dia tidak tergoda. Ini adalah ujian untuk mengukuhkan hati Yusuf. luka lama disentuh lagi. Ketika pada akhirnya dia di fitnah. Jadi dia dipucuk untuk tidur. Dia dipucuk. Kita semua sudah dewasa di sini. Ngertilah pasti bagaimana caranya rayuan-rayuan itu. Mungkin bajunya dibuka, ditunjukkan keindahan tubuhnya, atau apapun. Anda bisa bayangkan. dan lagi-lagi Yusuf menang. Dia bisa tolak itu. Coba baca kejadian 39, ayat 10-23. Secara cepat saja bacanya. kejadian 39, 39, ayat 10-23. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubu dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat di bawahnya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekat aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baju baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini, begitulah, begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan mengertai Yusuf. Terima kasih. Anda lihat peristiwanya? Tidak ada pengadilan ya. Dia di fitnah, tanpa diadili, dilempar ke penjara. Anda bisa bayangkan orang yang tadinya sudah pahit dari keluarganya. sekarang pahit lagi oleh peristiwa ini. Dia tidak salah sama sekali, saudara. Makanya ini panahnya panah merah, turun lagi. Luka lama disentuh lagi. Dalam posisi ini saya bisa bayangkan Yusuf tidak percaya sama satu orang manusia pun. Keluarganya sendiri mengkhianati dia, keluarganya sendiri menjual dia. Ini sekarang tuannya. Tuannya yang sangat dijagai. istri potifar ini. Dan potifarnya akhirnya menjebloskan dia ke penjara. Anda bisa bayangkan kalau manusia ini hatinya Yusuf ini sudah tercapik-capik. Makanya di sini saya buat otaknya warnanya hitam. Ini menggambarkan hati dia. Hati dia itu seharusnya hitam, saudara. Hitam, benar-benar hitam. Tidak ada kasih, tidak ada apapun. Karena peristiwa-peristiwa ini dan itu saya taruh di paling dasar. Ini ada di paling dasar. Kita bisa bayangkan. Yusuf ini seharusnya sudah menjadi orang yang harga dirinya rendah. Tidak percaya dengan siapapun. Penuh dengan luka. Selanjutnya. Di sini ada pertolongan Tuhan di ayat 21. tetapi Tuhan menyertai Yusuf di dalam penjara pun tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tangan Tuhan intervensi ini. Lanjut lagi kepada anak panah yang kuning. Ada peristiwa dia menafsirkan mimpi juru roti dan minuman. ini usia dia 28 tahun. Berarti sudah berapa tahun berselang? 11 tahun. Proses dari dia 17 tahun sampai di penjara dan dia menafsirkan mimpi pada harinya dia menafsirkan mimpi itu 11 tahun prosesnya. Nah, kemudian dia menafsirkan mimpi kepada juru minuman dan juru roti. Terjadi peristiwa lagi, saudara. Dia pesan sama si juru minuman. Kalau nanti kamu sudah bebas dari penjara tolong ingat aku. Salah seseorang membaca kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14 Tetapi ingatlah kepada aku apabila keadaanmu telah baik nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepada aku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan disinipun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Amen. Amen. Bayangin selama 11 tahun ya dari kata-katanya dia aku tidak pernah melakukan kesalahan. 11 tahun, saudara. Dia menunggu saatnya dia dipromosikan Tuhan. Anda bisa bayangkan jadi seorang Yusuf Tuhan 11 tahun yang lalu aku dapat mimpi. Oh, mimpi itu dari setan itu pasti. Kenapa? Karena keadaan dia seperti begini. Akhirnya juru minuman dibebaskan sama Firaun dan dia lupa sama Yusuf. Anda bisa bayangkan bagaimana seharusnya luka batin itu berbicara. Tuh kan manusia tidak ada satupun yang bisa dipercaya. Udahlah tidak usah mengasihi. Udahlah tidak usah baik sama orang. Yusuf punya hak untuk melakukan itu karena apa yang dia alami. Anda lihat dari kisahnya ini. selama 11 tahun berapa kali dia dikianati? Berapa kali dia merasa tertolak? Seharusnya dia punya rasa tertolak yang besar. Bahkan juru minuman pun mengkianati dia. Lanjutnya. disinilah Tuhan mempromosikan dia. Ada waktunya tidak untuk selamanya Tuhan membiarkan orang benar goya. Amin. Muncullah saatnya dia dipromosikan. Menafsirkan mimpi Firaun promosi dari Tuhan. Saya mau katakan kalau hidupmu sama seperti Yusuf menanti-nantikan saatnya Tuhan mempromosikanmu tapi kamu belum dipromosikan. Slow aja. Artinya pelajarannya belum selesai. Karena akan ada saatnya Tuhan berkata sudah selesai. Saya bacakan ya biar cepat kejadian 41 ayat 12 sampai 14. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Saudara ada tenggang waktu saudara setelah dia mengartikan mimpi dari juru minuman mimpinya itu benar. Dia menanti-nantikan nih kapan ya gue dibebasin nih karena si juru minuman balas budi. Ternyata waktu itu tidak pernah terjadi. Sampai akhirnya Tuhan berinisiatif memberi mimpi kepada Firaun. dan Firaun harus bertindak keras ya. Harus ada yang bisa mengartikan mimpiku. Tiba-tiba si juru minuman ingat. Oh dulu ada yang mengartikan mimpi. Nah disinilah waktunya Yusuf diangkat saudara. Singkat cerita lingkaran warna hijau yang kanan. Anda bisa lihat dari dia mengartikan mimpi juru minuman kepada dia diangkat jadi orang nomor dua di Mesir itu butuh dua tahun saudara. Masih meringkuk di tahanan dua tahun. Bayangin. Jadi total tiga belas tahun Yusuf mengalami ini. Sehingga mimpi dari Firaun itu menjadi kenyataan dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Itu butuh tiga belas tahun. Nah ini yang lucu nih. Setelah dia diangkat menjadi orang nomor dua di Mesir dia punya anak. Bacakan kejadian 41 50 sampai 52 yuk cepat yuk kejadian 41 50 sampai 52 50 sampai 52 Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnad anak poti pera Imam Dion Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Ebrahim Ebrahim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku Amin inilah kesaksian dia dituangkan pada waktu yang dicatat di dalam Alkitab ketika dia punya anak dalam negeri sengsara Anda bisa bayangkan Yusuf yang tidak berubah menjadi pahit hatinya itu menghadapi setiap harinya dengan penuh sengsara apalagi di nama anak yang kedua itu dikatakan Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku pada saat itu dia sudah diangkat menjadi orang nomor dua Anda bisa bayangkan Yusuf ini punya spirit of excellence Anda lihat ke belakang selama 13 tahun itu tidak membuat hatinya luka luar biasa saudara bagaimana Yusuf selalu menang sebentar lagi akan selesai dik tolong kasih tahu kalau waktunya sudah selesai saya dapati saya pelajari seperti ini saudara bagaimana Yusuf selalu menang tadi yang saya bacakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara saya lihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia dan Tuhan membuat Yusuf tahu bahwa Tuhan menyertai dia berarti bisa jadi di dalam sumur ketika dia berteriak-teriak dia dibuang ke sumur sumur itu sumur dalam ketakutan pasti di dalam gua tidak mengerti bahwa dia nanti akan jadi orang nomor dua di Mesir Anda bisa bayangkan Yusuf alami semua itu tapi Tuhan menyertai dia dan kemudian ayat selanjutnya saudara kenapa saya katakan Yusuf punya spirit of excellence ini berikutnya kita baca tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah alam menyuruh aku mendalui kamu jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir ini keluar dari mulut Yusuf kepada saudara-saudaranya Anda bisa bayangkan saudara-saudaranya itu udah ketakutan banget pasti ini akan dibunuh tapi Yusuf tidak lakukan itu tidak ada sedikitpun kepahitan yang tersisa dalam diri Yusuf dan Anda bisa bayangkan ketika Yusuf menjadi orang nomor dua di Mesir siapa lagi yang ketakutan nama dia ayo kalau Anda menyimak ceritanya siapa lagi yang ketakutan setelah Yusuf di orang nomor dua di Mesir Potiphar dan istrinya saudara istrinya harunya ketakutan betul ya dan gak diceritakan Yusuf menuntut balik pengadilan istri Potiphar aduh itu udah dibawa kaki Yusuf istri Potiphar sama Potiphar sini lu dulu ngapain gua betapa sering kita lihat orang-orang Kristen bahkan hamba Tuhan pendeta sekalipun kehidupannya masih dikuasai oleh nafsu untuk balas dendam kenapa? memuaskan sakit hatinya luka batinnya tapi kita gak melihat ini di Yusuf itu bukan cuma saudara-saudaranya yang menjual bisa bayangin saudara tiga belas ternyata orang yang sama menjadi orang nomor dua di Mesir wow ketakutannya minta ampun sudah pasti gemeteran tapi Yusuf bisa berkata seperti ini kemudian tulisan warna biru tetapi Yusuf berkata kepada mereka janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekak-merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar jadi janganlah takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya nah saudara ini apa bedanya kata-kata yang bawah ini dengan yang atas tadi jadi yang atas tadi kejadian 45 yang bawah ini kejadian 50 yuk kita buka kejadian 50 saya akan bacakan jadi kejadian 50 ini konteksnya Yaakub papanya meninggal saya lanjutkan jadi di kejadian 50 ini bapaknya si Yaakub ini meninggal dan saudaranya bilang waduh nih papa kita udah meninggal pasti Yusuf akan bales dendam nah muncullah perkataan Yusuf seperti ini janganlah takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu dan janganlah takut aku itu bukan Tuhan aku tidak akan menuntut balas ini luar biasa saudara kata-kata orang yang dipulihkan dipulihkannya bukan dari luka yang sedikit janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekakakannya untuk kebaikan jadi Yusuf mengerti bahwa semuanya ini rencana Tuhan saya bisa melihat Yusuf ini orang yang menyerahkan haknya seluruhnya kepada Tuhan tidak ada bagian dari dirinya itu masih egois saudara kenapa luka batinmu tidak selesai karena penyangkalan dirimu karena menyangkal hakmu melepas hakmu kamu belum bisa lakukan saya belum bisa lakukan ketika kita bisa melepaskan hak kita bisa melihat bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita orang yang mengasihnya katakan amin 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 Rik apakah masih ada waktu Rik 5 menit lagi 5 menit lagi kita lihat luar biasa kisah Yusuf luar biasa makanya ini orang favorit saya dia bukan cuma menang dari sakit hati dia menang dari dosa seksual siapa yang tahu parahnya dosa seksual kita diperlengkapi dengan hasrat seksual karena kita makhluk biologis Yusuf bisa menang dari luka batin dan dia bisa menang dari godaan seksual itu saya benar-benar angkat tangannya wow Suf Yusuf kau luar biasa dari pelajaran Yusuf ini saya bisa melihat gak ada kesalahan sedikit pun dari Yusuf kecuali pada saat itu dia menyombongkan diri mungkin menyombongkan diri pada waktu dia dapat mimpi diceritakan kepada saudaranya bisa jadi itu menyombongkan diri atau bisa jadi memang namanya mimpi supaya dipublis dan 13 tahun kemudian mimpinya jadi kenyataan seluruh keluarganya benar-benar hormat sama Yusuf ini luar biasa saudara mungkin bilang iya itu kan kisah Alkitab mana mungkin terjadi sekarang kita lihat kasus yang sekarang ini kejadian beberapa tahun yang lalu jaksa jaksa Ferry Silalahi ditembak mati tim reserse dan kriminal kepolisian daerah Sulawesi Tengah menangkap tiga penembak jaksa Ferry Silalahi ketiga tersangka adalah Pian Jumpai Yudi mereka dicokok tanpa pelawanan di rumah Aulan jauh ini ketiga tersangka masih dalam pemeriksaan intensif tim reskrim di markas Oda Sultan Anda tahu kisahnya ini saudara? ini sempat booming jadi jaksa ini ditembak mati di dalam mobilnya sebentar ya peristiwanya ini mobilnya sebelah kanan itu mobilnya ditembak sebelah kiri ini istrinya sedang menabur bunga itu meninggal jadi suami istri kalau tidak salah sama anak-anaknya saya lupa ya jadi suami istri dan anak-anaknya dari jaksa Ferry Silalahi ini di dalam mobil kemudian ada sepeda motor yang mengikuti dia dan ditembak langsung tepat di depan mata di samping dari istrinya ditembak kalau tidak salah satu menembus dadanya satu menembus kepalanya kalau tidak salah ya nah Anda bisa bayangkan ini orang ditembak mati di depan anak dan istrinya istrinya melihat di depan mata kepala dia suami yang dicintainya ditembak mati saudara apa yang lebih menyakitkan dari ini ngeri kan wow tapi kemudian apa yang dilakukan saudara ini istrinya istrinya bersalaman dengan yang nembak mati itu di foto ini pihak keluarga jaksa muda kejaksaan tinggi Sulawesi Tengah Ferry Silalahi bertemu dengan Haris pelaku penembakan istri almarhum Julia dan Haris saling bersalaman serta memaafkan astas peristiwa yang telah terjadi ini kata-katanya saudara saya merinding banget dengerin saya merasa kita orang yang berdosa kenapa tidak saling memaafkan kata Julia dalam dialog liputan petang 6 menurut Julia bertemu dengan pembunuh suaminya adalah sebuah anugerah terbesar dari Tuhan sebab sejak sang suami meninggal pada 2004 pikiran ibu dua anak ini selalu dipenuhi keinginan untuk bertemu dengan Haris bayangin ya korban kepingin ketemu dengan pelaku pembunuhan suaminya bukan untuk membalas dendam saudara wah ini diluar dari akal manusia ketika dikabarkan dia Haris ada di Mabesporli saya langsung menemui dia tidak ada paksaan sama sekali ujar perempuan ini lebih jauh lagi Julia mengatakan tak ada dendam sedikitpun terhadap lelaki yang telah menghilangkan nyawa suaminya pasalnya yang berhak menghakimi pelaku adalah Tuhan wow boleh kita kasih tepuk tangan ini tokoh-tokoh di dalam Alkitab berlanjut kisah para rasul kan tidak tidak berakhir sampai disitu kita ini hidup untuk meneruskan kisah para rasul ini salah kita lihat suaminya lagi setir mobil ditembak mati di sebelah dia anda bisa bayangkan itu darah muncrat anda bisa bayangkan mungkin ceceran-ceceran dari otaknya muncrat itu betapa sedih betapa pahitnya hatinya seharusnya beberapa tahun kemudian baru tertangkap anda bisa bayangkan kalau saya mungkin saya benci sampai mati orang itu naturalnya seperti itu harus ada perlawanan keras perlawanan keras untuk bisa mengampuni untuk bisa menerima wow saudara ibu ini melakukan persis seperti yang Yesus lakukan saudara waktu itu saya masih SMA kenapa saya mengerti ketika saya mengajar saya masukkan kisah ini saya ingat betul pada waktu itu saya masih SMA saya lihat di TV saudara saya lihat di TV di dalam pengadilan disaksikan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu banyak yang menangis saudara orang-orang muslim orang-orang agama apapun mereka melihat kasih kristus nyata dalam kehidupan ibu ini wow luar biasa disaksikan itu live acaranya live dan dia disaksikan oleh jutaan mata dia mengampuni saya mengampuni kamu saya percaya saudara pengampunan ini yang membuat Haris sang pembunuh pasti bertobat dia dihukum mati pun mungkin tidak akan membuat dia bertobat ini karena kasus jadi si jaksa ini dia memegang kasus penting makanya dia ditembak mati tapi pengampunan yang membuat si Haris ini seharusnya bertobat kalau dia tidak bertobat ini keterlaluan tapi Anda lihat bagaimana luka batin yang seharusnya lukanya itu hitam pekat banget tapi dia bisa ampuni saudara wow prinsip yang pertama lepaskan hakmu ya bahannya belum selesai masih ada lagi kita akhiri sampai disini prinsip yang pertama lepaskan hakmu prinsip yang kedua menerima dan mengampuni sepanjang Alkitab penuh dengan contoh-contoh seperti ini dan hidupan kita yang sekarang saya bisa sebutkan banyak contoh orang-orang kayak gini tahun waktu itu saya lihat di TV ya roh kudus ngasih tau saya dan itu menjadi bekal saya saudara untuk ya pengampunan itu harus benar-benar mengampuni ketika Tuhan Yesus bilang ampuni 77 kali 7 kali anda bisa bayangin 77 kali 7 kali itu sekitar 500 kali lebih kalau setiap tahun ada orang yang bersalah dengan anda 77 kali itu artinya selama kamu hidup di dunia ini ampunilah terus ampuni gak ada kata untuk tidak mengampuni ini adalah perintah dari Tuhan yang mengatakan bahwa anakku hatimu itu aku ciptakan sangat mampu untuk mengatasi segala luka batin apapun amin masalahnya anda mau dengarkan kata dunia anda mau dengarkan kata iblis atau anda mau dengarkan kata Tuhan jadi luka batin itu sebenarnya adalah teman sparing partner yang bagus tanpa pernah mengalami peristiwa demi peristiwa sorry peristiwa demi peristiwa itu ya peristiwa yang pahit itu adalah sparing partner kita anda tinggal mengambil keputusan mau keputusan yang positif menjadikannya pelajaran atau menjadikannya negatif menjadi luka batin itu ada di tangan anda saya berharap kita semuanya belajar hari ini engkau punya kuasa untuk menjadikan setiap peristiwa dalam hidupmu itu luka batin atau itu tempat berpijak engkau maju saya berharap anda yang sudah mendengarkan kelas ini dari awal sampai sekarang ini ya kamu kalian harus bisa tahu nih luka batin kalian apa coba hadapi luka batin itu ya dengan prinsip melepaskan hak terima dan ampuni oke mari kita tundukkan kepala Tuhan aku berdoa